Selamat siang pemirsa dan salam sehat untuk Anda semua yang berada dimanapun dan berada. Sekarang kembali lagi di DNTV dan kita akan mengajukan debat bertemakan memajukan DN perstandar kabupaten. Dari kubu sebelah kanan kita akan panggilkan Bowo bersama Arya Fiski untuk tepuk tangannya. Terima kasih untuk tepuk tangannya dan langsung saja kita panggil dari kubu sebelah kiri ada Dimas dengan dia mohon tepuk tangan lagi sekali lagi saudara-saudara. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan mencoba menanyakan kepada kedua kubu ini tentang bagaimana cara mereka memajukan DN perstandar kabupaten. Dari kubu sebelah kanan dulu sepertinya ya pemirsa ini langsung saja dari Bowo dengan Arya Fiski untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua untuk memajukan ISM Kadarur Raja menjadi lebih baik atau berstandar kabupaten. Iya mas? Ya benar sekali. Dengan cara meningkatkan tingkat kedisiplinan di sekolah ini dan menambah fasilitas yang kurang memadai mungkin itu saja. Saya juga akan bertanya kepada Mas Bowo mungkin ya karena tadi Mas Bowo berkata untuk memajukan kedisiplinan. Benar ya Mas? Bagaimana caranya Anda untuk memajukan kedisiplinan? Mungkin saya kan terus mencetcer ini dulu sebentar. Cara memajukan kedisiplinan di ISM Kadarur Raja mungkin dengan menambah sedikit fasilitas. Terutama pertama adalah gerbang dalam mengasih. Bagaimana untuk memajukan kedisiplinan? Karena tadi sudah Mas Bowo sekarang kita akan bertanya ke Mas Petruk sebagai wakil dari pertanyaan ini. Akan langsung jawab. Ya untuk apa? Memajukan kedisiplinan ya Mas? Ya langsung karena disini mungkin kurang fokus kita langsung beralih ke sebelah kubur kiri. Bagaimana sangkal akan terhadap dari kubur kanan? Mereka mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kedisiplinan untuk menaikkan DN ke tingkat standar kabupaten. Menurut Anda bagaimana mungkin tempatnya kabupaten? Silahkan. Ya menurut dari kubur sebelah, dari apa? Apa tadi? Dekatkan. Ya kubur sebelah kiri. Apa tadi? Kubur sebelah kiri. Kubur sebelah kiri. Kubur sebelah kiri. Kubur sebelah kiri. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Nah itu contohnya apa tadi? Gerbang. Membuat gerbang. Ya menurut Anda ya seharusnya sekolah mesti niatkan untuk punya brand dulu ya sebelum punya gerbang. Brand seperti apa yang Anda maksud? Bisa dari seragam yang dirancang dengan baik. Apakah menurut Anda seragam seperti ini kurang baik? Ya menurut saya kurang gitu. Kurang aja. Jadi segi apa yang menurut Anda masih kurang? Ya itu akan dijawab oleh Masih. Menurut saya ini ada, ini bajunya ini sesat. Oh, kekecilan tadi. Ini tidak sesuai dengan ukuran ini. Tidak sesuai dengan ukuran? Ya. Dan terima kasih. Sekarang kita akan beralih ke kebukanan. Apakah menurut Anda pantas? Baju dengan kedisciplinan itu nyambung gitu maksudnya. Mohon diberikan selesai. Ya menurut saya untuk baju atau ukuran contohnya ukuran baju yang kurang memadai bagi siswa seperti sesat atau robek. Itu tidak mencangkup untuk membuat SMKDN menjadi bersandar kabupaten. Cukup. Terima kasih. Cukup. Ya mungkin masih ada fasilitas fatras yang kurang dipenuhi untuk kubus belah kiri. Ya fasilitasnya ini supaya agar tidak... Ini harus dibenteng supaya tidak guntur ke jalan. Benteng seperti apa yang ada maksud Nas? Itu kan benteng yang dibawa itu kan bisa guntur dan bisa ke jalan. Apakah saya juga akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah menurut kedua kubu ini adanya perpustakaan itu sangat penting atau tidak penting? Untuk kubu. Ya kalau perpustakaan itu sangat penting karena perpustakaan membuat siswa-siswa di SMKDN saja bisa menimpa ilmu. Seperti belajar, membaca, dan lain-lain. Ya mungkin Bowo bisa melanjutkan. Cukup menurut saya. Ya kalau menurut kubu sebelah kiri gimana ini perpustakaan itu sangat penting atau menurut Anda gimana itu? Ya sangat penting karena perpustakaan bisa untuk mengembangkan potensi akademisnya. Berbaik itu sudah kebakar. Pustakaan yang di bawah sudah di kebakaran. Lol. Ya oke. Mungkin cukup segini atau mau ditambahkan lagi untuk kedua kubu? Apa yang mau ditambahkan lagi? Ya mungkin kubu sebelah kanan ingin menambahkan sedikit. Mohon. Tempatan waktu. Satu pertanyaan untuk kubu sebelah kanan. Bagaimana cara untuk membuat SMKDN menjadi berstandar kabupaten? Menurut kubu nomor dua. Alasannya bagaimana ini? Ya coba dijawab. Dijawab sendirilah. Menurut saya yaitu dengan cara meniru sekolah lain yang unggul prestasi akademisnya. Contohnya dalam event-event POGDA yaitu dari cabang olahraga. Itu menurut saya begitu. Meniru sekolah lain yang berprestasi unggul akademisnya. Seperti itu mas. Atau ada sangkaran lagi atau menurut Anda sudah jelas? Atau memberikan pendapat lagi yang lebih jelas dari kubu sebelah kanan ini? Oke? Mungkin menurut kubu sebelah kanan hanya prestasi yang dibutuhkan dan fasilitas tidak. Apakah seperti itu kubu sebelah kanan? Ya mas Petro? Iya. Jadi seperti yang dikatakan KB kubu sebelah kanan. Kubu sebelah kiri itu mementingkan prestasi bukan fasilitas. Itu berbanding terbalik dengan kubu sebelah kanan. Menurut Anda bagaimana? Ya menurut saya tidak bagaimana. Oke tidak kami, Rau. Tidak bagaimana-bagaimana. Berarti secara ikhlas hati Anda menerima pendapat dari kubu sebelah kanan? Iya. Menerima steli. Oke. Jadi mungkin segitu dulu perbicaraan-perbicaraan dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menonton. Oke? Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kom silahom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.